hai 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 masuk lagi lebih dari 10 tembakan mungkin 12 tembakan darah tadi ya kita coba lagi ya bonusnya ini tuh seperti itu grupnya sebesar kuku jari kelingking selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kita jumpa lagi ya kali ini saya akan mencoba mengetes grouping laras tanpa merek atau laras non-merk teman-teman kemarin saya beli di toko online seharga 250.000 dan sudah saya oprek-oprek sedikit ya saya ngaping-laping apakah berhasil atau tidak tapi tadi sudah saya coba eh groupingnya tapi belum maksimal ya mungkin karena tempat potes akurasinya di belakang rumah jadi saya agak kurang apa ya kurang nyaman ini saya pindah di pergebunan kelapa sawit teman-teman ini di ladang yang saya sendiri ini saya memakai unit seperti biasa ya biasanya saya laras saya ini adalah laras 2 PSS bareng tapi kali ini saya mencoba pasang laras non-merk teman-teman ini non-merk dan akan saya coba nanti akurasnya seperti apa murah sekali larasnya hanya seharga 250.000 saya akan mencoba memakai mulu apa Mimislak ya dia akan saya tunjukan mimpinya seperti apa sebenarnya ini menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin ya apakah bisa laras laras biasa laras lokal yang murah-murah memakai Mimislak nah ini nah ini akan saya coba ya ke laras non-merk ya apakah bisa atau tidak dan teman-teman yang sudah mengikuti video ini saya ucapkan selalu banyak terima kasih ya mudah-mudahan teman-teman selalu sehat selalu dan mudah rezekinya kemudian lancar segala sesuatunya oke akan saya tunjukkan nanti Mimislak ya Oh ya di pernah makan arasnya di video berikutnya ya ini nanti akan saya buka karena sudah saya pasang dan tidak memakai tidak membawa apa tadi kunci L jadi tidak bisa memperlihatkan laras seperti apa mungkin di next di video-video berikutnya ya modelnya seperti apa murah sekali teman-teman hanya 250.000 Oke akan saya tunjukkan Mimislak pakai apa ya ini nanti dia teman-teman kacangnya seperti ini ya kacang dengan kemasan plastik gilauan rupnya dangkal dan misnya sedikit mengkilat teman-teman ini dulu sudah saya pakai dan kalau di laras saya memang bagus ya karena saya tahu caranya Oh supaya cocok pakai Mimislak ini tapi laras saya ya laras biasa saya pakai ya itu lumayan bagus dan untuk video supaya cocok pakai Mimislak itu ada di video saya sebelumnya teman-teman caranya ya ini saya coba nanti pakai laras ini ya lalu sedikit patut teman-teman Oke kita coba ya apakah bagus nanti hasilnya Hai Oke ya saya akan coba dari atas motor sini ya di sana batang pohon Hai atau lanjut nanti ke dahannya Hai Hai Oke langsung kita coba ya Seperti apa groupingnya teman-teman Oke langsung saja kita coba ya dipidikan pertama disini ya bentar Bismillahirrahmanirrahim kita coba bidik titik putih itu yang disana ya ini tapi tidak saya zeroing teman-teman Oh teleskopnya tapi saya hanya ingin tahu apa namanya groupingnya seperti apa itu ya itu ya perkenanya ada di atas sedikit ya kelihatan enggak ya di kamera ini ya itu ya masuk teman-teman ya kelihatan enggak nih tadi bagus sih masuk Mimislak teman-teman alas non merk coba lagi atau gimana ya supaya kelihatan dari bawah sini mungkin kita coba titik hitam itu hai 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 tuh ya kelihatan enggak ini Hai kayaknya kelihatan supaya kita apa ya Jaya di daunnya aja ya supaya kelihatannya hai 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 nah disana ya oke kebitik daun ini ya Hai perkenannya tadi ada di sedikit di atasnya sekarang titiknya itu kita coba jadikan acuan ya titik-titik ini ya hai 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 tuh atasnya ya ini coba lagi hai 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 grupnya seperti itu ya hai 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 kau masuk ya kalau itu kalau kita dekatin mungkin sebesar lebih kecil dari jali kuku jari kelingking dengan Tuh ya Oh iya perlu teman-teman tahu Kalau mimis lagi itu Tidak bisa ya 100% Itu tidak bisa Karena apa Memang ciriannya seperti itu Tapi dia konsisten teman-teman Konsisten dalam arti Dia itu tidak mau melebar Grouping terlalu jauh Dari titik bidik Biasanya seperti itu Tapi kalau tidak cocok Ataupun Tidak mumpuni Untuk menggunakan mimis lagi Itu memang perkenan itu Kanan-kiri Atau atas bawah teman-teman Jadi tidak konsisten dia Maksud saya tidak Selalu di tempat Kadang ke kanan, kadang ke kiri Kadang ke atas Kadang ke bawah Itu artinya tidak Support untuk mimislak Tapi ini memang sudah saya Laping dan saya Tujuannya untuk Menggunakan mimislak Meskipun ini laras non-merk Murah sekali Rp. 50.000 Nah kita coba lagi ya Tempat yang tempatkan yang Bidikan yang ketujuh Berapa tadi ya Kalau dihitung sama yang Yang hebat tempatnya Tuh yang masuk ya Mantap Ngapain harus bintas Mahal-mahal Seperti ini Masuk lagi ya Masuk lagi teman-mahal Ini tinggal kita zero ingat saya Bagus ini Ini saya nyatakan Pengetingan saya ini Untuk mimislak berhasil Teman-teman Meskipun tidak terlalu bagus Tapi ini Kalau cuma untuk sekelas hunting Lebih-lebih cukup Masuk lagi Ambil dari 10 tembakan Mungkin 12 tembakan Sudah ada tadi ya Kita coba lagi ya Bonusnya ini Tuh Seperti itu Sebesar Kuku cari kelingking Oke ya Sudah Saya nyatakan lolos Ini untuk digunakan hunting Laras non-merk Mudah-mudahan Bisa menginstiprasi teman-teman semua Kalau laras itu Tidak harus mahal ya Tapi tergantung Budget kita ya Kalau beli laras yang mahal Tentunya akan lebih bagus dari ini Tapi kalau saya Untuk sekelas hunting saja Ini sudah cukup 250 ribu teman-teman Tidak menguras kantong ya Oke Akan saya tunjukkan Groupingnya ya Pakai kamera ya Zoom Seperti apa akan saya zoom Oke ya Teman-teman Kita cari Groupingnya tadi Di sana ya Dimana tadi ya Kayaknya disininya Oh ini teman-teman Tuh ya Kecil sekali ya Untuk sekelas mimis luck Mantap ini teman-teman Mantap ini teman-teman Lain dengan mimis Biasa ya Atau mimis impor itu Biasanya sangat Kalau laras rocok itu bisa nitik Tapi kalau mimis luck Sebagusnya apa Mimisnya itu Sangat sulit untuk bisa nitik teman-teman Kecuali grouping seperti itu ya Itu sudah bagus itu Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah menyaksikan Video ini Salam sehobi ya Dari saya Dan jangan lupa ikuti terus Video-video saya selanjutnya Petualang-petualangan saya selanjutnya ya Moga-moga lebih seru Dan ini unit saya ya Dari atas motor sini Jarak kurang lebih Di 35 meter Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih